Bahwa para ahli demografi ini merasa cemas karena melihat justru negara-negara maju ini bisa runtuh dari dalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa yang berbahagia jika kita mengkaji tentang demografi terutama di negara-negara maju baik itu yang ada di Eropa maupun Asia kalau Asia bisa kita lihat seperti Korea Selatan dan Jepang ada pertanyaan yang sangat menarik dan sekaligus mengkhawatirkan bahwa para ahli demografi ini merasa cemas karena melihat justru negara-negara maju ini bisa runtuh dari dalam artinya hilang itu negara kenapa seperti itu? jawabannya adalah karena tingkat fertilitas atau tingkat kesuburan dari pasangan yang ada suami istri yang ada di sana itu tidak mencukupi untuk melanjutkan suatu peradaban tersebut kasus di Korea Selatan misalnya dalam dekade-dekade yang lalu itu tingkat pertumbuhannya bisa 3,4 persen per tahun tingkat pertumbuhan penduduk kemudian turun dan terakhir ini justru di bawah 1 persen para ahli demografi menyatakan bahwa jika pertumbuhan penduduk tidak mencapai 2,1 persen maka negara itu lama-lama bisa hilang bahkan hanya dalam waktu sekitar 50 tahun apalagi kalau sebuah negara hanya tumbuh dengan 0,9 persen tidak sampai 1 persen ini yang terjadi di Korea Selatan kenapa hal ini bisa terjadi? karena ternyata cara berpikir modern yang mendominasi di kalangan anak-anak muda Korea adalah dia melakukan substitusi dalam kehidupan keluarga kenapa begitu? karena dia menganggap bahwa punya anak itu merepotkan punya anak itu beban punya anak itu mengganggu karir dan memang benar kalau dilihat dalam realitasnya jika seorang perempuan misalnya meniti karir kemudian sampai puncaknya dan tiba-tiba dia memutuskan untuk beranak biasanya perusahaan yang bersangkutan tidak bisa menerima dan dia harus resign nah pertimbangan-pertimbangan dan dilima-dilima inilah yang membuat banyak di kalangan generasi muda baik di Korea maupun di Jepang terutama memutuskan untuk menunda perkawinan bahkan menunda punya anak atau bahkan tidak ingin punya anak inilah yang jika dibiarkan terus berlangsung maka negara ini bisa hancur dengan sendirinya karena apa? tingkat pertumbuhan yang sangat rendah itu justru akan membuat trapisium terbalik demografi yang terbalik jadi dia punya angkatan muda yang sangat kecil sementara generasi tuanya begitu banyak dan ini sudah sebetulnya sangat disadari oleh banyak kalangan itu kenapa mereka sampai pada seperti ini? karena sebetulnya nilai-nilai hidup yang menopang mereka dalam kehidupan tidak siap berhadapan dengan logika modern itu berbeda kalau orang-orang itu memeluk agama Islam coba kita perhatikan dalam sebuah ayat ya di surat Al-Baqarah ayat 223 sangat sederhana ayatnya ini nisa hukum harsul lakum perempuanmu atau istrimu itu adalah ladang bagimu jadi kalau kita melihat istri itu bagaikan kita melihat ladang itu adalah bentuk alegori ya bentuk perumpamaan itu kenapa logikanya seperti itu? apa sih yang mau ditarjet di dalam ayat ini? yang pertama yang dapat kita lihat adalah jika kita berpikir seperti seorang petani memiliki ladang ladang yang luas kita punya benih maka kita akan bisa memperkirakan apakah kita akan menyebar benih hanya satu dan dua atau misalnya kita punya benih durian atau kita seluruh ladang yang ada akan kita tanami durian tentu kita akan menjawab logika seorang petani akan mengatakan kita punya benih banyak maka kita akan sebarkan ke seluruh ladang itu kenapa begitu? karena cara berpikir sebagai petani dia tahu tentang masa depan akan panen itu ini berpikir ini inilah yang mendorong dalam perkawinan dalam umat islam itu orang cenderung memiliki anak dan bahkan punya anak hanya orang-orang islam yang tidak kuat mentalnya dan terlalu diintervensi dengan cara berpikir materialis inilah yang kadang-kadang mereka membatasi anak menunda perkawinan karena takut miskin karena apa itu tapi sebetulnya kalau diperhatikan maka logika Al-Quran inilah yang akan menjaga bahkan mengekspansikan sebuah peradaban itu kalau logika kita pakai logika matematis yang biasanya menjadi dasar dari cara mengambil keputusan dari orang-orang zaman modern sekarang ini biasanya adalah cara berpikir tentang sekarang dan di sini know and hear sekarang dan di sini jadi kalau dia sudah merasa cukup dia tidak perlu kawin bahkan untuk mencapai kepuasan sek dia bisa mengganti dengan alat-alat ini adalah sebuah kekonyolan dan tahu-tahu dia menghadapi bencana di masa hari tuanya itu berbeda dengan orang yang memiliki banyak anak dan inilah yang juga disarankan oleh di dalam islam itu nah manusia melakukan sebuah aksi sebuah dintakan sebuah respon biasanya adalah tergantung pada bangunan atau mindset yang dimilikinya jika mindsetnya seperti petani seperti dalam menganggap bahwa istri adalah ladang maka dia akan cenderung memiliki banyak anak sekalipun dalam proses memiliki banyak anak itu ada tantangannya, ada problemnya sama seperti menanam dia membuat bubuk yang banyak dia bekerja lebih keras dia menyirami dia menghilangkan hama dan lain sebagainya tetapi itu akan melahirkan etos kerja yang tinggi karena dia sadar tentang masa depan untuk panen itu sebaliknya kalau kita berpikir matematis yang rata-rata didominasi oleh pikiran-pikiran materialisme zaman sekarang itu kita tidak berpikir tentang masa depan yang seperti itu tapi kita berpikirnya adalah now and here begitu kita punya rencana untuk menikah yang pertama-tama yang kita yang terbayang dalam kita adalah kita takut mau dikasih makan apa begitu kita berkeluarga kita dihantui kalau nanti punya anak berapa ragatnya berapa biayanya bagaimana kalau sakit dan lain sebagainya inilah problem yang sekarang ini menghantui semua negara modern karena apa? rakyatnya terutama generasi mudanya yang sudah terdominasi oleh cara berpikir modern dan tidak punya bandingan nilai-nilai lain dalam hidup dalam sebuah ajaran hidup maka mindset ini yang membentuknya itu kalau solusi yang diberikan oleh pemerintah-pemerintah setempat hanya berkenaan dengan materi sebetulnya itu tidak cukup mendorong bagi masyarakat yang ada masyarakat generasi muda itu untuk bersegera di dalam membangun keluarga atau memiliki banyak anak itu Islam memiliki solusi dan memang Islam adalah ajaran yang kuat menahan benturan dari berbagai nilai yang dikembangkan oleh umat manusia itu karena itu berbahagialah umat Islam dan berbahagialah orang-orang yang bisa memahami bahwa istri itu adalah ladang bagi kita dan kita siap untuk menanamnya menanami ladang itu dan pada akhirnya kita memiliki generasi yang banyak karena itu merupakan keberlangsungan dari peradaban Islam yang kita bangun Bila itu fiq walidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton